Mama, 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 tolonglah aku yang sedang bingung Ku rasakan virus-virus cinta, ku butuh dokter cinta Sekarang aku mau mereview lagi, yaitu album musik dari Dewi Dewi Nah, ini dirilis oleh EMI Musik Indonesia pada tahun 2007 Dan diproduceri oleh Ahmad Dhani Ahmad Dhani, pentolahan grup band Dewa 19 Dewi Dewi ini awalnya terbentuk karena ajang pencarian bakat ya Dari seorang Ahmad Dhani Waktu itu, Ahmad Dhani sedang bikin proyek dengan cara-cara cari bakat Dan disiarkan di TV waktu itu, di HGTV Saya waktu itu, aku nggak begitu memperhatikan acara itu Tapi aku suka banget sama Dewi Dewi ini Karakter pokoknya beda-beda Ahmad Dhani memang pinter cari talent buat dijadikan anak didiknya Nah, Dewi Dewi Ada tiga orang Yaitu Ina Ina Kamari Ini suaranya lebih ke seksi halus gitu Pokoknya uniklah suaranya Ini Ina Ini namanya Tata Tata ini suaranya tinggi banget Kayak Anggun Anggun C. Sasmi Seperti itu suaranya Kemudian ini Puri Puri ini suaranya lebih ke pop Ini adalah album pertama sekaligus album terakhir dari Dewi Dewi Yang berjudul Dewi Dewi Recycle Plus Artinya lagu-lagu Dewi Dewi ini 99% Hasil daur ulang dari album Dewa Laku ini berisi 12 lagu Antara lain Yang pertama sekaligus lagu andalan yaitu Dokter Cinta Kemudian Begitu Salah Begitu Benar Roman Picisan Cukup Siti Nurbaya Love of My Life Separuh nafas Telang Satu hati Takkan ada cinta yang lain Dan Ini gila Ini cinta Kasih dah cinta Totalnya ada 12 lagu Ini ada stiker Stiker Lunas PPN Dari 12 lagu ini Cuma ada 2 lagu baru Yaitu Dokter Cinta Dan Begitu Salah Begitu Benar Selebihnya lagu-lagu lawas Yang didaur ulang Aku buka ya Seperti ini Ini gambarnya Diambil dari Video klip Dokter Cinta Sedangkan ini Covernya Ini cover belakangnya Ini ada lirik lagunya Ini cover Ini cover depannya Seperti ini Ada lirik lagu juga Dan Thanks to Terima kasih Dan ini ada foto-foto Dari para Dari para Perseneng Dewi-Dewi Aku suka banget Sama lagu-lagu di album ini Ya meskipun lagu Lawas Dan didaur ulang Dan 2 lagu baru Tapi cukup asik sih Untuk didengar Tapi sayang banget Pada tahun 2009 Itu Ina keluar Menggunakan Dari Kemudian tinggal 2 orang Dewi-Dewi Kemudian waktu itu Berubah menjadi Mahadewi Karena kan Cuma 2 orang Tapi waktu itu Sempat juga Dewi-Dewi comeback Karena Amadhani Bikin Talent lagi Bikin proyek lagi Dewi-Dewi balik Tapi Menurutku Lebih bagusan yang ini Karena lebih Berkarakter suaranya Daripada Dewi-Dewi Yang versi Terbaru Yang aku favoritkan Di album ini Itu Lagu ini Lagu Begitu salah Begitu benar Lagunya Seperti ini Aku Bahagia Dengar kata Cintamu Tapi Aku Sedih Menerima Kenyataan Bahwa Tak hanya Diriku Yang menjadi Milikmu Bahwa Tak hanya Diriku Yang menemani Tidurmu Bahwa Tak hanya Diriku Yang selalu Ada di Hatimu Selamanya Gitu Oh iya Album ini Tuh Kalau gak salah Ada Tiga format Yaitu CD Kaset Dan VCD Karaoke Waktu itu Aku juga Punya Yang versi VCD Karaoke Tapi Rusak Baru Diplay Sekali Dua kali Malah Rusak Gambarnya Ya udahlah Apakah Kalian Sudah Album Dwi Dwi Ini Monggo Bisa Comment Di kolom Komentar Ya Kalau Punya Dan Kalian Favornya Dari Tiga Orang Ini Siapa Yuk Yang Jadi Favor Kalian Kalau Aku Lebih Ke Ina Sih Karena Lebih Ke Seksi Seksi Manja Gitu Kalau Kalian Suka Yang Mana Karakter Suaranya Tapi Meskipun Beda Beda Dijadikan Satu Masih Bagus Bang Hasilnya Waktu Itu Saat CD Ini Dirilis Harganya Rp35.000 Sudah Ya Gitu Aja Review Yang Bisa Kuperikan Bye